Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Mama Runa kita mau jalan-jalan ke melora mau ambil kaos dan kita mau naik motor ya terus kalau kita berpergian naik motor jangan lupa pakai helm siapin simnya siapin stnk nya dan kita juga harus safety pakai sepatu atau pakai kacamata atau pakai apalah yang penting kita aman di kendaraan ya kerja bagus terus ikuti perjalanan saya nanti siapa tahu nanti kita kuliner kan di tempat-tempat yang sangat terkenal sangat legenda dan tanya tentunya masih ramai dikunjungi orang-orang ya kita terus stand up di video sini kita lewat Kasiman ya guys soalnya kalau lewat koto masih macet jam-jam kerja kayak gini jika kita lewat sini itu nanti di pinggir-pinggir jalan ada yang jualan mebel ke ada korsi ada lemari tempat botol minum tempat aqua asbat guys di depan nih ada pasar ya pasar mbatokan kanan jalan biasa kalau sepedaan sering ke situ guys beli tempeh yang ini ada kapuro di depannya ada jembatan jembatan ini menghubungkan antara Jawa Tengah sama Jawa Timur ya kalau Jawa Timur Kasiman kalau Jawa Tengah nanti nanti langsung cepu melora ini kita melewati perhutani bu ya Sorogo ini kayak eh banyak yang enggak ditempat di tinggali jadi agak sepi di depan tuh ada jembatan jembatan Sorogo sebelah kiri ada apa ya ya nanti ya ada pom bensin ini di depan ada kantor BPS DM juga ini buat buat apa itu namanya pelatihan entah itu kerja entah itu kuliah entah itu apa jadi berbagai kota itu nanti ada yang sekolah di situ kemarin aku ngerti ada yang dari Lampung atau Palembang pesan dia ambil ambil apa itu namanya ambil heavy card buat kerja terus di depan itu juga ada pertigaan rapor tulis Hai guys ada yang sepeda di belokan ada stem akami guys guys ini yang buat kuliah-kuliah yang kuliah di sini tuh nanti langsung keterima kerja kerja bagus bangunannya bagus guys ada pohon-pohonnya jadi rindang jadi adem sejuk ini yang dinamakan kota minyak Cepu ini pertigaan guys ini pertigaan yang arah ke mentul kilometer ini di depan ada tubuh minyak guys tubuh minyak yang ada di depan BNI Cepu dan ini kita sudah melewati wutan-wutan ya ini udaranya cukup sejuk sekali soalnya cuacanya mendukung enggak terlalu panah juga enggak terlalu kuanyip lah jadi bagus ini hari misanin ya tanggal 25 berarti bertepatan dengan hari Natal jalanan lumayan sepi ya enggak terlalu ramai padahal ini waktunya punya liburan ya ini kita nyampe campur ya guys tubuh asli atau perbatasan sama sambung pendilan ini juga ada apa itu namanya kantor kantor air ya untuk PAM daerah sambung terus ini di depan pertiga perbelokan ada makam guys makamnya sambung kedilan kita sudah memasuki kecamatan sambung ya ini nanti di depan ada kayak pasar kecil tapi Oh apa tuh namanya ada yang jual buah ada yang jual perusaha ada yang punya toko tuh sampai sampai bagai terus depan lagi ada itu logis ada jembatan kecil jembatan pojok watu wangi jembatannya penantaran arah pojok watu ini kita nyampe rapatan arah berlelap dokes bedok sama yang jurusan gedung kukur itu loh yang kemarin aku pernah sepeda kesana sama temen-temen guys kita sudah nyampe hutan lagi ya ini nanti di depan ada kayak Gapuro ya yang mau ke arah kampung yang samin Lora tuh berjalan ada oke ini dulu jalannya enggak kayak gini ya jalannya penuh lubang eh sepokok jelek lah mungkin yang sekarang 2023 jalannya mulus tapi ya enggak selebar yang ada di Jawa Timur ya terus di depan lagi nanti ada kayak bergrosot ya yang dulu grupnya itu ada kereta yang buat ngusung apa jati-jati yang ke arah pasar sore sana tapi sekarang rennya sudah enggak ada dan tapi masih menjadi ikon tersendiri ada yang jualan dan buat orang yang habis berjalan yang jauh buat istirahat kanan kiri hutannya masih full ya jatuhnya sudah masih tertata rapi meskipun masih kecil-kecil enggak terlalu besar soalnya kalau udah besar itu nanti udah diterbang sama penghitan ini ada apa itu namanya kampung-kampung juga ada orang-orang ada rumah-rumah di depan nanti ada pertigaan ya guys pastigungan itu nanti arah itu apa pasar sore mengeng melungun di sana ada gugok payung yang jatuhnya dibuat diambil guys diambil buat monumen yang ada di Cepul dan ini kita memasuki wilayah Sambung bagian barat ya orang-orangnya masih di supi-supi ya agak ya itu apa namanya kita warung-warung juga nanti di depan ada jembatan yang burunya satu sekarang dibangin Cepul juga ya semangatannya biar bagus lah biar enggak dihempet-hempetan soalnya asfaltnya lebarnya itu terlalu standar telah tak terlalu enggak bisa kayak yang lebih Jawa Timur ini sudah melewati di depan melewati perumahan rumah-rumah yang cukup rame dan ini kita mau melewati tikungan jembatan kemiri kencur ini rawan kecelakaan ya guys jika malam itu sepi hendak dan hati-hati yang melewati area sini juga di malam ini jalannya naik ya guys jalannya naik tikungan jadi rawan kecelakaan jadi untuk kalian untuk berhati-hati jika lewat area sini ya pastikan kalian safety lah entah itu ilum entah itu apa pokoknya waspada jika lewat jalanan yang ini jalannya naik terus dan tikungannya juga tajam ini kan ada garis lurus ya guys jadi garis lurus itu tidak diperbolehkan untuk menyalip jadi ini kalian semua yang tahu jalurnya jangan sampai nyalip ya jangan sampai melewati garis lurus merta daerah sini dulunya pernah kena angin ribut guys jadi kanan kiri itu walah angin apa itu namanya pohon-pohon kodatumbang semua ini kita sudah memasuki witan lebat ya yang arahnya ke kecamatan Jiken jalan di sini belum ada penaranan lampu ya guys jika malam hari itu masih gelap gelap belita jadi hati-hati jika mau melewati daerah sini guys pastikan kalau lewat sini itu nanti kendaraannya dicek yang bener-bener ya pastikan sehat semua mulai dari ban gensin atau apalah soalnya disini tuh nggak ada yang jualan gensin enggak ada tukang tambahan ban atau tambah angin atau rumah warga jadi los kita menuju lora itu banyak hutan-hutannya ya makanya lora itu dijuluki dengan apa itu namanya wilayah hutan yang sangat banyak dan luas ya terus itu apa namanya kualitasnya itu kualitas jati yang bagus bisa di ekspor ke luar negeri ya entah itu buat furniture kemari meja kursi ayunan dan aksesoris selainnya Hai sepanjang jalan melewati sini itu itu lebih apa namanya sejuk pol dingin halnya itu adem banget enggak 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 perlu repot panasnya soalnya kan ini memang bawahnya hawa dingin ya nggak panas sama sekali jadi enak untuk perjalanan kali ini jalannya juga agak sepi ya enggak terlalu lama ya tadi kan saya sudah bilang kalau hari ini tanggal 25 itu hari bertepatan dengan hari apa itu namanya Natalan jadi mungkin banyak orang yang Natalan yang ada di rumah ya kiri jalan itu ada tower ya tower enggak entah itu GSM apa itu enggak tahu saya soalnya di pinggir sini sebelah tower itu dulu adik saya habis truknya habis terguling di sini ya selama ada warga yang bahu membahu menolong tuh rencana mau arah ke Semarang ya bawa truk bermuatan mangga yang dulu nih kita di depan nanti melewati itu apa kayak pertigaan yang ke kanan itu nanti arah menjanjang belum beleboh ya kecamatan jiken jika mau ke sana bisa lewat situ tidak apa-apa ini kita memasuki desa cabak ya dan didi di jalan depan itu nanti ada pertigaan yang kiri jalan kiri jalan arah arah ngelobo ya arah ngelobo tidak hanya depan ini guys itu yang arah apa itu namanya minyak-minyak yang arah Semangi juga sumur minyak guys maaf tadi salah dan ini ada yang jual kerajinan kayak tunggak jati ya yang sudah jadi dan ada yang belum jadi atau istilahnya bahannya ya buat buat kerajinan dan masih banyak di sepanjang jalan ini ya dan perjalanan kali ini itu termasuk singkat ya soalnya jalannya sudah mulu sudah enggak berlubang enggak enggak bergelombang terima kasih untuk apa tuh namanya pembangunan di Blora kita ngelewati rondan kuning guys dan di depan ini nanti kanan jalan ada SMP jika dan di depan itu ada kayak pasar kecil yang pasar jika buat yang apa itu namanya buat belanja belanja sayuran sembako dan lain-lain ya bisa ke pasar sebelah kanan jalan ini di depan juga kita mau melewati itu logis kayak jembatan atau kayak grup kecil yang di sebelah kanan ada SS SD 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 apa itu dan setelah SD ini nanti ada itu gas kiri jalan ada yang jual seni barungan ya dan warung-warung juga barungan desi itu termasuk ekonomis guys bagus murah buat anak-anak bagus itu di depan kiri jalan itu ada kantor kecamatan terus ada kantor pos juga ada apa itu namanya posat belanja yang ada yang ada di kanan dan kiri terus melaju ke depan lagi sebelah kiri ada kantor polsek jiken dan ini kita memasuki wilayah antara kecamatan jiken dan kecamatan Jepon daerah genjan cash kita memasuki kecamatan Jepon dan kiri jalan tadi ada kerajinan kayu ya guys dan sebentar lagi di sebelah kanan ada ada apa itu namanya pabrik rokok atau yang dikenal dengan sambur nah di jalan masih ada kerajinan akar jati yang ada di wilayah Jepon ya ini kita memasuki daerah gudang beras yaitu bulok kecamatan Jepon terima kasih di bulok sudah eh apa itu namanya menyediakan beras untuk wilayah tersebut hai 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 tanan kiri masih itu ya ada kerajinan akar jati ya khusus wilayah Jepon ya kiri di jalan itu sudah ada pusat yang jual-jual aneka mebel ya yang sudah jadi korsi lemari gantungan dan lain-lain itu yang terbuat dari kayu jati asli ya kualitasnya top bagus dan kita lurus terus nanti kita nyampe ke itu loh guys siapa namanya pasar Jepon Hai alhamdulillah guys setelah perdalanan yang cukup panjang hampir 30 menit kita sudah sampai di pasar Jepon di padangan sampai ke pasar Jepon sekitar 30 menitan ya guys tadi alhamdulillah guys sudah nyampe pasar Jepon dan kita nanti langsung menuju ke tempat kuliner kita mau cari sarapan dulu ya guys di warungnya Mbah Warsi Jepon dan perjalanannya dari perapatan pasar Jepon itu sekitar 200 meter ke barat dan ada apa itu namanya gang ya gang toko bangunan itu masuk ke kanan ke kanan 50 meter dan warungnya sebelah kiri jalan guys kita nyabrang dulu ya untuk jalanannya Alhamdulillah sepi dan ini jalan menuju warungnya Mbah Warsi yang legendaris itu sekitar berlima puluh meteran ya dan Alhamdulillah kita sudah nyampe di warungnya Mbah Warsi Hai guys kita sudah sampai di warung legendaris Mbah Warsi yang sekarang dipegang sama anak-anaknya tapi berhubung kita kesini liburan jadi anaknya enggak ada di sini lagi keluar kota kita cari makan ya yang terkenal di sini adalah nasi lapis kecel kita sudah selesai makan sarapan kita lanjut ke belora dan untuk tempat warung makan Mbah Warsi harganya ekonomis rasanya enak kalau yang mau kesini langsung saja lokasinya nanti saya kasih di deskripsi